Hai guys welcome back to my channel sorry saya hobi kali ini gue mau kasih tau kalian bagaimana cara dapetin hero baru si my priest kata orang-orang ini katanya best priest mari kita lihat langsung pertama-tama yang kalian lakukan adalah kalian pergi ke heroes in kalian masuk hero in dan gitu pergi ke used shop nah kalian disini harus belanja namanya old treat sturdy treat atau magic treat nah kalian beli tiga-tiganya jadi untuk dapetin my itu kalian mesti kasih hadiah ke my oke setelah beli item 3 ini kalian pergi ke inventory kalian lalu kalian green jadi yang di green itu ada barang-barang yang ungu biru dan yang kuning legendari nah setelah kalian green barang-barang kalian yang di inventory itu barang biru dapatnya biru ungu dan kuning nah setelah itu kalian pergi ke craft craft nah di craft ini ada others kalian klik others ada cute ribbon ada freely bracelet ada charming head kalian bisa bikin tiga-tiganya ini ya kan jadi kalau misalnya bikin yang cute ribbon kalian akan naikin friendship dengan my sebesar 5 freely bracelet naikin friendship sebesar 10 dan charming head naikin friendship sebesar 100 nah kita coba bikin ya nah kita coba bikin ya oke setelah kalian nge craft barang-barang yang untuk di kasih ke si my kita pergi ke NPC my kalian masuk tokonya my lalu kalian bagi ke present nah disini kalian kasih hadiah ke si my jadi disini friendship level 1 itu dari 0 sampai 100 ribu banyak juga ya nah kalian kasih nih barang-barangnya nih nah kasih ya kan naikinnya 40 kasih lagi nah nah ini kalian mesti bikin sampai 100 ribu friendship level baru kalian bisa dapetin si my oke guys kita langsung saja lihat skillnya si my skill pertama itu ada attack anything pakai mana cuma 1 skill ini naikin attack dari 4 random allies selama 20 detik selain naikin attack ini juga kasih ke buff buat temen-temen kita kasih buff yang pertama ada critical chance kedua ada attack speed yang ketiga ada mana recovery ini random ya guys buffnya nah yang hebatnya lagi buff ini itu bisa di stack sampai 5 kali yang skill kedua ada cheer up pakai mana nya cuma 2 ini semua hero kita satu party itu akan di heal oleh si my selain di heal itu ada tambahan 10 detik itu heal regen sebesar 1% dari maksimum HP karakter dan ini skill ini itu ada 10% kemungkinan untuk efeknya double gila mantep guys skill ketiga ada nut for sale pakai mana nya 4 guys jadi ini skill ini nyerang ke musuh random target sebesar 3 kali sebanyak 3 kali dan kasih magic damage dan stun selama 4 detik gila begitu ada 10% kemungkinan juga jarak dan damage nya double skill keempat ada take this ini selama 15 detik itu si my ini nyerang 4 musuh sekaligus sudah nyerang 4 udah gitu kasih buff negatif ya guys buff negatifnya itu ada stun dan freeze dan juga constant damage selama 10 detik jadi kayak racun gitu selama 10 detik gila skill-skillnya mantep guys kita langsung liat aja skillnya seperti apa skill pertama itu ngebuff ya ngebuff dia cooldownnya sangat cepat cuma 8 detik skill 2 dia ngeheal wah gila udah ngeheal gitu ada heal regen lagi aduh mantep dah yang ketiga nyerang musuh damage nya besar sekali aduh ada stun ada freeze ya kan ada racun juga bleeding keren deh guys cuman ya dapetinnya agak penuh perjuangan sih guys oke guys sekian review dari prismai jika kalian suka video ini jangan lupa kasih like dan subscribe tidak ketinggalan video-video berikutnya terima kasih terima kasih sayang bye 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 Terima kasih.